Iya, sini ya Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Elita Luwena 21 Di video kali ini, gue pengen bicarain tentang 5 warna baru dari lipstick Purbasarin Jadi, kemarin pas ke Indonesia, gue tuh ke toko dandan Dan di toko dandan tuh banyak banget jual produk-produk lokal Kalau kalian yang belum tau Nah, salah satunya tuh lipstick Purbasari Katanya tuh ada 5 warna baru, nomor 91-95 Jadi, buat kalian yang belum punya atau pengen beli Kalian bisa nonton video ini sampai habis Karena gue akan ngebahas tentang plus minusnya Dan juga gimana swatchnya ke bibir gue Jadi, cocok gak buat kulit yang mungkin kalian juga kulitnya sama kayak gue Kulit gue tuh kulit sawo 3 per 4 matem gitu deh Nah, terus bibir gue juga hitam Nanti gue akan kasih tau gimana cara ngeaplikasiinnya Supaya warnanya tuh beneran keluar Warnanya tuh semuanya menurut gue bagus-bagus Kalau kalian yang udah pernah liat Instagram Gue pernah nge-swatch di bibir Ini nomor 94 Si, kayak sekali swatch Dia udah langsung keliatan Yang kedua, plusnya tuh harganya murah Jadi, gue beli 5 warna itu semua gak keberatan Karena harganya tuh gak nyampe Rp50.000 Tapi tepatnya berapa, gue lupa Kagingnya ini warnanya hitam, elegan Jadi, kalau gak keliatan mereknya nih Tuh, keliatannya kece ya Kemudian, dia tuh ramping bentuknya Jadi, kalau masuk tas Atau masuk di makeup kit kayak gitu Dia tuh gak makan tempat Terus, gue sering banget nih Terima pertanyaan Duh, udah beli warna bagus-bagus Ternyata pas di bibir Karena bibir gue hitam Warnanya tuh gak keluar Jadi, gimana caranya? Misalnya kayak warna pink gini Cantik banget Nah, bibir gue ini termasuk menurut gue tuh hitam Jadi, kita akan akalin Buat kalian yang bibirnya juga gelap Pertama tuh gue pasti pake lip balm dulu Di bibir Tunggu sampe ngeresep Kalau udah ngeresep Gue akan ambil concealer Terserah concealer-nya mau apa Bu, concealer mau foundation Kalau disini sekarang gue pake concealer Gue tap-tap di bibir Terus, pake applicator Kita dulu ratain Warnanya tuh kayak gini Dan gue akan swatch disini Bagus banget ya Kita akan liat di bibir Karena udah dipakein foundation Jadi harusnya lebih kece Bandingin Ini yang warna yang atas Tadi di swatch Yang di bibir Kayak gak jauh beda gitu Kelebihan dari Purbasari selanjutnya Adalah Menurut gue Dia tuh lembut banget di bibir Jadi dia tuh kayak ada Kandungan Moisturizer-nya Jadi Kayak gak Keras banget Tapi tetep aja Karena bibir gue super kering Jadi sebelum pake lipstick apapun Selalu pake lip balm Tapi menurut gue Yang bibir yang normal Mungkin bisa langsung Pake lipstick ini Mengenai transfer proof Atau enggak Itu tetep transfer Jadi kalo kalian minum Cium orang Atau makan gorengan Dia tuh tetep ngebekas Ataupun Agak berkurang intensitas warnanya Kekurangannya adalah Jadi kalo kalian puter Disini tuh kayak agak Ringkih gitu loh Kayak gampang loss Tapi It's okay Karena harganya murah Kalo soal bau Gue gak mencium Bawa apa-apa sih Dari ini Sekarang kita bakalan Masuk ke swatch-nya Dari 5 warna tadi Kalian paling suka yang mana? Atau kalian suka lima-limanya? Tulis dong komennya di bawah Semoga informasi ini Dan video ini Bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa like Kalo suka videonya Subscribe channel ini Dan tulis komen di bawah ya Sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Tchuss Mama boleh filmin dulu enggak? Iya Filmin dulu mama ya Dadah Bilang Dadah Dadah